Hai semuanya ini adalah channel beautiful pertama aku jadi aku akan memberi tahu kalian gimana caranya aku dapetin look kayak gini tonton terus ya video ini sampai akhir dan kalau kalian suka jangan lupa klik like button and don't forget to subscribe and share this video if you like it Oke Oke first aku bakal pakai primer primer yang menggunakan ini dari makeover kalau kalian nggak punya primer ini juga kalian bisa pakai pelembab yang biasa kalian gunakan sehari-hari nah setelah pakai primer tadi sekarang kita mau pakai foundation foundation yang aku pakai adalah foundation dari Dior skin Dior nude air nomor 23 foundation ini tuh bener-bener liquid banget jadi gampang buat di blend untuk ngeblend foundation ini aku pakai kuas dari Masa Misuko nomor 8 setelah di blend-blend foundationnya sekarang kita mau masuk ke kontur-kontur kit yang aku pakai ini dari Anastasia Beverly Hills yang shade Java untuk aplikasi kontur ini aku pakai angle brush dan karena makeup ini tuh natural banget aku nggak mau konturnya jadi terlalu strong jadi aku aplikasi in konturnya itu tipis-tipis aja gitu di di Cheek Spoon selain di Cheek Spoon aku juga aplikasi kontur ini di bawah dagu aku di jauh lain aku karena aku tuh insecure banget sama double chin ya jadi aku aplikasi itu untuk meminimalisir double cincin aku dan jangan lupa kontur hidung juga biar kelihatan lebih mancung setelah contouring kita sekarang mau pakai alis pinsil alis yang aku pakai ini dari Viva yang warna coklat pensil alis Viva ini bener-bener bagus loh aku pakai ini tuh dari zaman aku masih SMA udah harganya murah kualitasnya juga nggak kalah sama yang mahal pokoknya top banget deh pensil alis dari Viva ini recommended nah biar alisnya tuh nggak terlalu kayak Shinchan kita harus halusin alisnya lagi pakai spully biar nggak kaku juga sih kelihatannya habis itu jangan lupa pakai concealer concealer yang aku pakai ini dari NYX yang shade porcelain aku pakainya cuma di bawah mata aku untuk nutupin dark circle aku aku ngeblendnya ini aku pakai jari aja karena memang jari itu tuh kuas yang paling bagus yang diciptakan oleh Tuhan Cie ini aku ngeblend lagi pakai kuas yang sama yang aku gunakan buat apply foundation karena kayaknya yang tadi aku tuh ngerasa kurang rata gitu bawah matanya jadi kita pakai lagi deh kuas yang tadi untuk eyeshadow aku pakai toothpaste chocolate bar pelvic aku pakai shade milk chocolate untuk dipakai di crease aku untuk aplikasinya aku pakai blending brush dari Masami Shoko di blend-blend-blend terus biar rata semuanya jadi nggak ada harsh line juga berubah moving on to the next color I use the strawberry bonbon and I apply it on my lid balik ke blending brush yang tadi aku blend lagi crease aku moving on to blush aku pakai tarte pinup girl blush palette yang shade irreplaceable warnanya cantik-cantik banget sumpah blush palette ini nah sekarang aku mau pakai highlighter highlighter yang aku pakai ini dari Howard Glass luminous light aku pakai highlighter ini di tulang pipi aku cupids bow sama sedikit temple aku memberikan kesan glowing yang natural kalau teman cahaya setelah pakai highlighter sekarang kita mau pakai mascara mascara yang aku pakai ini dari Benefit Roller Lush untuk klips aku pakai Bourjois Rouge Edition Velvet Matte yang Fran bercois untuk klips aku pakai Bourjois Rouge Edition Velvet Matte yang Fran bercois tep 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 sampai rata udah jadi maka Fred presenter oke berapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton